Kita beralih ke informasi haji. Ratusan calon jama'ah haji kloter pertama asal Sumeneb, Madura selasa siang mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. Meski sudah diperingatkan, ternyata masih banyak jama'ah haji yang membawa barang terlarang, seperti cobek, rokok, dan minyak goreng. Dengan menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines, 445 calon jama'ah haji dari Embarkasi, Surabaya selasa siang berangkat menuju Tanah Suci. Mereka merupakan kloter pertama dari daerah Sumeneb, Madura. Didampingi lima petugas kesehatan tampak keraut muka bahagia para jama'ah saat berada di Bandara Juanda, Surabaya. Namun ada juga beberapa jama'ah yang merasa khawatir karena baru pertama kali naik pesawat. Keberangkatan rombongan pertama calon jama'ah haji Embarkasi, Surabaya ini dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Sebelum berangkat, ratusan jama'ah sempat mendapat pengarahan prosedur tetap. Cek administrasi, serta pemeriksaan kesehatan. Dalam proses ini, 4 calon jama'ah haji belum bisa berangkat karena berbagai alasan. Lancar semua ya, Alhamdulillah lancar. Memang ada 3 orang yang belum bisa berangkat. Satu karena istrinya sakit, kemudian yang suaminya harus ikut untuk menunda. Yang kedua karena meninggal sebelum berangkat ke Embarkasi ini. Yang terakhir ini yang maningitis. Sementara saat pemeriksaan barang bawaan, petugas bea dan cukai Embarkasi Asrama Haji Sukolilo masih banyak menemukan barang-barang terlarang dalam tas para jama'ah. Bahkan beberapa di antaranya membawa barang yang semestinya tidak perlu dibawa, seperti cobek, paku, madu, dan minyak goreng, serta beberapa bungkus rokok dan jamu kuat. Barang-barang itu ditemukan dalam kondisi ditaruh di sela-sela pakaian, di bungkus lakban hingga disembunyikan dalam garung beras. Meski kebergok, pemilik kopor masih berdalih. Barang-barang itu adalah titipan saudaranya di Arab Saudi. Barang-barang terlarang tersebut selanjutnya disita petugas bea dan cukai untuk diamankan. Petugas akan mengembalikan barang-barang itu saat para jama'ah kembali ke tanah air. Tim Liputan